Dalam sore hari ini kita juga akan mencoba percepat waktu untuk aktivitas di race selanjutnya karena nanti setelah finish tentunya akan bertempatan dan waktu sholat fardu asyar untuk Kabupaten Pangkep dan yang sewaktu dengannya. Kemudian kami juga mengundang C.C. Melandri untuk dapat hadir dalam sesi penganugerahan pemenang pada overall supporting race kategori novice. Terima kasih. Baik, menonton masih di keseruan dari Yamaha Brace seri pertama 2024. Tentunya masih ada beberapa race lagi yang kita akan saksikan bersama. Dan tentunya di sini masih semangat semuanya. Mana suaranya masih semangat nge-supporter? Masih ya? Luar biasa. Kalau Anda masih semangat tentunya peserta pembalap pun juga sangat semangat, semangat sekali. Dan pastikan ini jagoan Anda yang tentunya saat ini sedang kita saksikan bersama. Nanti akan kembali bersama race komentator Bungorina Sugawa. Namun Anda berikan doa, Anda berikan semangat yang pasti untuk para peserta pembalap-pembalap di kelas selanjutnya. Ya, jadi ini adalah jalannya para pembalap-pembalap di kelas expert tampaknya. Yang hadir di siang-jelang sore hari ini merupakan YCR 1, kelas paling bergengsi. Akan kita sambut kehadirannya, namun kita akan naikkan terlebih dahulu. Juara overall di kategori sporting race untuk novice. Artinya dia mengikuti beberapa kelas dan juara. Dia akan dinobatkan sebagai juara umum. Dia adalah C.C. Melantri. Juru kamera kiranya untuk dapat bergabung bersama kami. Bertiga. Dipersilahkan Bapak Frenkie, Bapak Wahyu Rusmayadi, dan juga Pak Jul untuk bersama-sama menobatkan juara umum kategori novice atau pemula pada sosok C.C. Melantri. Secara bersamaan, silakan. Silakan Bapak Wahyu, Bapak Frenkie, dan juga Bapak Jul. Ya, pegang bertiga-tiga, Pak. Silakan bertiga pegang, Pak. Silakan, Bapak Jul. Pegang bertiga. Ya. Ya, inilah dia juara umum Yamaha Cup Race untuk supporting race. Sebenarnya di lintasan saat ini juga tengah dipersiapkan jalan-jalan race yang luar biasa. Yes. Bebek-bebek empat tak kecun up. Expert yang saat ini tengah melaju kencang pada final race. Yang hari ini ada Nur Al-Fadzim Ahmad, Farisandi, Alfie Hosni, Yusril Ishamahendra. Nah, mereka berjuang dengan kecepatan tinggi. Kita nantikan bersama-sama, saudara. Apa yang akan dilakukan oleh sosok Farisandi di tengah-tengah kepungan pembalap-pembalap lainnya. Kita nantikan. Gerakan yang begitu hebat dimilih oleh pembalap-pembalap ekspert Indonesia. Dan di sini nampaknya ada Nur Al-Fadzim Ahmad, pembalap yang berjipaku berada pada posisi terbaik. Meninggalkan ancaman dari lawannya yang bertobe-tobe. Dari darah tikungan. Wuuuuh. Nur Al-Fadzim Ahmad. Dan Ishamahendra ada Alfie Hosni. Jainullah. Kita lihat bersama-sama. Pembalap yang mencoba masuk Alfie Hosni. Akan mencoba memaksakan dirinya masuk di urutan ketiga. Menerobos keberadaan dari Yusril Ishamahendra. Akan gak berhasil pembalap Yusril ini dilalui oleh Alfie Hosni. Dari darah tikungan kita rasakan betapa getaran yang akan terjadi. Begitu dasar di antara Alfie Hosni dan Yusril Ishamah. Yes. 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 Kemelut pertarungan yang terjadi dari tiga pembalap yang berada di depan. Nampaknya juga menyisakan sebuah perlawanan yang mulai dibangun. Sebuah perlawanan yang mulai diciptakan. Dia adalah Riki Ibrahim. Riki Ibrahim saudara. Riki Ibrahim. Yang berada pada urutan keempat. Apa yang akan dilakukan oleh Riki Ibrahim. Pembalap Jawa Barat yang tentunya akan mengacaukan kekuatan pembalap-pembalap tuan rumah. Di kelas YJR 1. Bebek 4x150 CC. Tune up mix expert. Dan disini Alfie Hosni Riki Ibrahim. Kedua pembalap yang nampaknya mulai melakukan perlawanan. Apa yang akan dilakukan oleh pembalap Riki Ibrahim. Greener Blavon. Kemudian juga Alfie Hosni Buru. Garis GDT. Koteka Racing. Nabire Irwantuk. Koele. Kita lihat. Begitu apik saudara. Kita perhatikan bersama-sama. Laju dari pembalap Nur Al-Fajam Ahmad. Alfie Hosni. Sudah berada pada posisi yang cukup aman. Namun nampaknya. Sebuah perlawanan dilakukan. Al-Fajam Ahmad. Yusril Isha. Kedua pembalap ini terlibat dalam duel perebutan yang amat panas saudara. Sebenarnya kita akan menjaksikan pembalap Riki Ibrahim. Riki Ibrahim. Satu dua tujuh. Riki Ibrahim. Riki Ibrahim. Satu dua tujuh. Sudah berada pada posisi ketiga. Riki Ibrahim. Ini tentu saja ada kemelut yang akan dibangun oleh Riki Ibrahim. Untuk mengalihkan laju keberadaan pembalap Alfie Hosni. Riki Ibrahim saudara. Penuh dengan perhitungan nampaknya. Satu dua tujuh. Riki Ibrahim. Namun nampaknya Yusril Isha Mahendra. Sedikit memberikan perlawanan yang cukup merepotkan lajunya. Oke ada pembalap yang nampaknya harus meninggalkan jalannya balapan Fahri Sandi. Sementara kita lihat kembali. Nur Al-Fajam Ahmad. Kemudian ada. Pembalap Alfie Hosni. Riki Ibrahim. Yusril Isha Mahendra. Yudi Prayogo. Ada di urutan keempat. Dalam pertarungan yang menyisakan delapan lap lagi. Delapan putaran lagi kawan-kawan. Delapan lap adalah putaran yang cukup berat. Bukanlah putaran yang ringan bagi mereka. Di sini segala sesuatu masih bisa saja terjadi. Sangat dinamis sekali urutan mereka. Dan kita akan melihat gerakan dari satu dua tujuh Riki Ibrahim. Yang ada di posisi rombongan kedua. Atau berada di gerbong kedua. Riki Ibrahim. Di bawah tekanan Yusril Isha Mahendra. Dan juga ada Yudi Prayogo. Kalau kita perhatikan Yudi Prayogo. Muncul lagi Ahwin Sanjaya di sana. Ini tentu akan menjadi pertarungan yang cukup melelahkan bagi Riki Ibrahim. Dan Riki Ibrahim pun mengakui bahwa jalannya balapan hari ini. Ia memiliki waktu yang cukup pendek. Memiliki waktu yang begitu singkat. Untuk menghafal track dan juga karakter motor yang ia pacu. Dan kini Riki Ibrahim berhasil menduduki posisi ketiga. Sementara kita akan lihat kembali. Bagaimana pembalap-pembalap di belakang Riki Ibrahim. Satu dua tujuh. Di sini duel. Ada sebuah gerakan yang begitu bagus. Pengalian posisi dilakukan oleh pembalap. Yudi Prayogo nampaknya. Bersama Yusril Isha Mahendra. Yudi Prayogo. Merubah kedudukan yang saat ini. Tengah ada. Kita akan menantikan Ahwin Sanjaya. Ahwin Sanjaya yang saat ini juga hadir. Bersama tim kebangganya. Fabs Yamaha Andri Ball. RC BPS decoy. Zumi Motobat. Ini juga memiliki peluang untuk bisa berada pada lima terbaik. Putaran belum usai. Lab belum berakhir. Teka-tekis siapakah yang akan berada di belakang Alfi Husni masih belum terlihat. Siapa yang akan berada di posisi ketiga. Siapakah rider ketiga di empat lab ini belum terjawab. Kita akan merasakan kemelut yang terjadi. Perebutan Yamaha MX King. Yang saat ini dilakukan oleh para pembalap-pembalap kita. Nur Al-Fadz Sam Ahmad. Oh. Lagi-lagi dan lagi. Masalah terjadi di R terakhir. Sayang disayang. Peluang kali ini kembali terbuang. Sayang sekali sedara. Yudi Prayogo harus meninggalkan posisi pertarungan di. Tiga lab terakhir. Yudi. Sayang sekali harus mengakhiri jalannya balapan. Ada-ada. Kini kembali kita akan melihat. 139 juga. Nampaknya. Harus meninggalkan jalannya balapan. Nama Fani Sarnur Jabat. Juga belum berada pada posisi gemilang. Hari ini Fani Sarnur Jabat. Harus terjegal keberadaannya. Dan adalah Nur Al-Fadz Sam Ahmad. 27. Last lap. Kita tunggu bersama. Nur. Nur Al-Fadz Sam Ahmad. Delaydar kita. Dan. Nampaknya Zaidullah Fawadzi atau Alfie Husni. Alfie Husni belum bisa. Mengambil. Oh. Keberadaan dari Nur Al-Fadz Sam Ahmad. Sedikit. Perlahan Nur Al-Fadz Sam Ahmad. Mengontrol. Laju motornya. Akibat. Hampir-hampir saja terpelanting pembalap ini. Oke. Dan dialah pembalap yang bertahan dari lap awal hingga lap terakhir. Akan segera memasuki daerah garis finish. Nur Al-Fadz Sam Ahmad. 79. Restek Bone. Racing Team. Finish terbaik. Nur Al-Fadz Sam Ahmad. Kemudian ada Alfie Husni. Posi kedua. Ricky Ibrahim ketiga. Keempat ada Willy Hammer. Sementara posisi kelima harus diduduki oleh bucai kelahiran Sulawesi Barat. Yusril Isha Mahendra. Yang saat ini berkartu izin start Papua. Tentunya pemirsa dan juga penonton gelas dari YCR 1 ini memang sangat luar biasa sekali. Karena tadi yang seperti Ibu Ngorin sudah sampaikan bahwa meraih podium pertama nanti berkesempatan membawa pulang Yamaha MX King. Baik dan tentunya sudah tidak sabar Bung Ngorin untuk bisa invite kembali seluruh para penerima podium. 5, 4, 3, 2, dan 1. Tentunya sangat mantap juga para penonton. Masih setia sekali bersama kami di sini tentunya ya. Dan kita akan sama-sama menyaksikan tentunya Bang Anugrahan. Selebrasi kemenangan dan nampaknya tegak bersujud syukur pembalap Nur Alfad Sam Ahmad yang bernaung di bawah bendera asal Boni 79 Restek Boni Racing Team. Sekali lagi congrats untuk pembalap 27 Nur Alfad Sam Ahmad. Boleh berikan tepuk tangannya jangan nanggung-nanggung yang paling beri, yang mana? Luar biasa sekali. Sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pemirsa dan juga menonton langsung dari sirkuit ya. Ini untuk beraih podium 5, 4, 3, 2, dan yang sangat ditunggu-tunggu adalah beraih podium 1. Nampaknya memang sangat bersyukur sekali, tidak henti-hentinya bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohabilalamin. Berada di sini dengan senyumnya yang nampaknya masih terus semangat ya, Bungorin. Silahkan Bungorin. Ya, Widya dan para pemirsa yang saat ini berada di rumah. Saat ini kami akan melakukan interview dengan pembalap yang fenomenal. Sebetulnya segala cara bisa ia lakukan, namun hari ini saya belum melihat sengatan yang dilakukan oleh pembalap asal Jawa Barat, Alfie Husni. Ada apa kakak? Ya, terutama kendala dari segi latihan, Alfie kurang maksimal. Waktunya hanya sangat singkat hari Kamis dan latihan cuma berapa sesi kurang maksimal. Kurang maksimal, tapi dengan pencapaian second place ini bagaimana? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada tim Buru Garis, semua kru, owner. Maaf, belum bisa jadi yang terbaik. Tadi luar biasa, sukses Alfie Husni. Sementara Nur Al-Fad Sam Ahmad, saya ingin komentar Anda tentang balapan Yamaha Cup Race putaran pertama ini. Untuk komentar Yamaha Cup Race di tahun ini sangat istimewa, banyak antusias tim-tim dari luar juga. Dan untuk masyarakat pangkat juga sangat bersyukur ada di sini. Itu aja sih, semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan insya Allah semoga bisa di Makassar ya Pak ya, biar lebih rame lagi. Amin. With ya, dan Pak Mahyu, Pak John, Pak Frenkie, kayaknya bohong dia tentang Yamaha. Sebetulnya apa? Karena dapat Jupiter MX. Iya kan, tahu kalau rewardnya hari ini dia langsung akan dapat Jupiter MX. Selamat untuk Nur Al-Fad Sam Ahmad. Langsung penyemut sama Nur Al-Fad. Ya diikuti Alfie Husni, kemudian Ricky Ibrahim. Kemudian ada membuat kami, ya Willy Manowel dan Yusril Isha. Dan tentunya pemirsa dan juga penonton sekalian, untuk penyerahan, penganugerahan tentunya kami juga akan mengundang. Jadi salah satu kehormatan dan tentunya sangat luar biasa sekali ya. Silahkan, para beraih bodium, odok segera langsung menuju bodiumnya masing-masing. Mana nih? Dua rambatnya mana ya? Oh, dua rambatnya terlambat ya? Apakah dia akan balap lagi? Tidak. Tim manajer, enggak apa-apa, wakili. Ada rekan-rekan yang pakai baju hijau. Ah, ini, ya. Witya. Ya, baik. Untuk penyerahan hadiah kami undang Mr. Akira Samishima, di Bode Direktur CS Division of PT Yama Indonesia Motor Manufacturing. Please, Mr. Mr. Akira, saat ini tengah mengadu-gadu ke-5, yang di-us-release sama Hendra. Sementara dilanjutkan pada perwakilan. Ya, juara ke-4, jangan jauh-jauh, Kak. Ya, di sini ada juara ke-4, dia adalah Willy Hammer, namun diwakil oleh pasukan dari Green Plavon Racing Team. Ya, dan kita lanjutkan pada tim yang sama, ada posisi ke-3, Green Plavon Racing Team, V-Rainz, yakni ada Ricky Ibrahim, yang hadir dari Jawa Barat. Oke, dan juara ke-2, dirai oleh pembalap dari tim Buruh Garis GDT, Kutika Racing, Nabiri Irwanto Kul, yakni Alfi Hosni. Dan juara pertama kita, hari ini adalah Nur Al-Fad Sam Ahmad, yang juga akan meraih MX King. Oh lanjut, minta... Dan kami undang dengan segala hormat, Mr. Franky T. Tenanggar, General Manager Marketing PT. Surajah Jaya Al-Badimotor. Mr. Franky, oke. Yes, untuk Mr. Franky, boleh silakan diberikan ini hadiah untuk beraih juara pertama, yaitu Yamaha MXG. Foto bersama, please. At media position, oke. Yes, Mr. Akira, Tommy Sima, dan Mr. Presi, Jeyno Nandar. Oke. Yaitu Yamaha, semakin diberikan di Yamaha Ful. Kepul! Terima kasih, Pak Franky. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Franky. Iya.